Ada pun antisipasinya dari Sekda Kabupaten Tapin, setelah mendengar adanya bencana banjir yang merendam di beberapa desa Kabupaten Tapin, beliau pun langsung bertolak untuk mengunjungi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah banjir. Bantuan yang diserahkan oleh Sekda Kabupaten Tapin terdiri dari mie instan, ikan kaleng, minyak goreng, serta bahan pokok lainnya. Banjir kali ini adalah banjir yang terparah sejak 25 tahun silam. Untuk wilayah yang sangat terparah saat ini, wilayah Tambarangan, merendam kurang lebih sekitar 100 rumah yang terdiri dari 5 RT. Selain di Kecamatan Tapin Selatan pun, dua kecamatan lainnya juga mengalami dampak intensitas hujan yang tinggi sejak Senin kemarin, yakni Kecamatan Binuang dan Kecamatan Bakarangan. Kemungkinan daerah yang akan terkena dampak cuaca kali ini akan terus bertambah, karena untuk situasi saat ini hujan masih mengguyur Kabupaten Tapin. Andre, Tapin TV, melaporkan.